Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya dan juga Naila pernah mendengar istilah Cana Barca, tidak? Kebetulan memang belum pernah, apa sih itu? Tidak ada kaitannya dengan Barca-Barcelona loh ya, yang sudah ditinggal Lionel Messi. Jadi Cana Barca itu adalah ikan tren ya, kalau kita lihat kemarin trennya adalah ikan cupang ya, menjadi primadono ikan hias di kalah pandemi COVID-19. Nah saat ini adalah yang bernama Cana Barca atau ikan gabus. Ya ampun ternyata ikan gabus, nah ini yang sedang banyak dicari masyarakat Pemirsa. Ikan predator air tawar ini berasal dari India dan harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Apa ya kira-kira yang membuat Cana Barca ini banyak diminati? Berikut liputan selengkapi untuk Anda. Pandemi COVID-19 sudah terbukti bisa melahirkan banyak sekali hobi baru di tengah masyarakat. Salah satunya adalah budidaya ataupun memelihara ikan hias. Nah apabila kemarin sudah banyak sekali masyarakat yang menggandrungi untuk memelihara ikan cupang, sekarang ternyata ada tren baru di mana masyarakat ini hobi untuk memelihara ikan yang diimpor langsung dari India, yakni ikan cana. Dan katanya ikan ini bisa berharga hingga puluhan juta rupiah. Sekilas ikan sepanjang 30 cm ini terlihat seperti ikan pada umumnya. Namun siapa sangka ikan berwarna abu gelap dan berbintik ini memiliki nilai jual 29 juta rupiah. Adalah ikan cana barca. Meski masuk dalam famili ikan gabus, ikan cana barca memiliki nilai jual tinggi karena keunikan warna dan performa yang bagus. Apabila ikan gabus pada umumnya berwarna hitam atau coklat, cana barca memiliki corak dan warna sirip yang beragam, mulai dari kuning, biru hingga merah. Cana barca berasal dari lembah sungai Brahmaputra di India. Tak heran ikan ini menjadi salah satu ikan hias terbahal di dunia dengan harga mencapai 1 juta rupiah per 1 cm-nya. Meski bernilai jual tinggi, perawatan ikan predator tawar ini terbilang cukup mudah. Hanya cukup diberi makan udang kecil beku, cacing tanah, atau jangkrip kecil, cana barca pun bisa bertahan hidup hingga 5 tahun. Tak lupa wajib mengganti air akwarium secara berkala dan disarankan mengatur suhu air di kisaran 26 derajat Celcius. Selama pandemi COVID-19, atensi dan permintaan cana barca pun meningkat tajam. Seperti di toko di kawasan BSD Tangeran ini, tiap bulan setidaknya ada 3 pasang cana barca terjual dengan harga puluhan juta rupiah. Dari performanya ya, terus dari warnanya, langkanya itu, terus dari fisiknya juga bagus kayak gitu. Jadi beda sama ikan-ikan gabis lainnya. Kalau ngeliat dari gimennya selama pandemi ini trendnya ada gimana? Trendnya benar-benar luar biasa. Naik banget kalau buat jenis-jenis tanah, apalagi cana barca ini. Dibadi sama sebelumnya? Sama sebelumnya, kalau sebelum pandemi sih udah ada, tapi nggak se-trending ini. Karena kan selama di rumah aja mungkin orang-orang itu bosen mau ngeliat apa, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Pada akhirnya orang-orang itu pada minat yang namanya jenis-jenis cana. Meski menarik banyak peminat, saat ini cana barca masih tergolong langka di Indonesia. Karena tak jarang para pembeli harus memesan dengan sistem pre-order karena harus didatangkan langsung dari India dan memakan waktu hingga 2 minggu. Jadi bagaimana Anda siap untuk berogoh kojek untuk cana barca ini? Dari Tangerang, Banten, Valentina, Chelsea, Awaludin, Metro TV Tangerang, Banten, Chelsea, Awaludin, Metro TV Tangerang, Banten, Keluar, Tangerang, Banten, São Paulo, Tanpa, Kataya, Malkuda, Chelsea, Awaludin, Metro TV